Ibu-ibu ini hanya bisa menangis menyaksikan lapak dagangannya di bongkar paksa Satuan Koalisi Tameng Raja Kota Jambi. Para PKL berusaha menghadang alat berat yang diturunkan petugas ke lokasi untuk membongkar lapak PKL. Namun usaha penghadangan tersebut sia-sia, dengan sekejap lapak para PKL rata dengan tanah. Dalam pembongkaran ini sempat terjadi keributan antar sesama PKL. Salah seorang pemilik lapak menolak dibongkar petugas dirinya menganggap tanah miliknya yang dijadikan lapak tersebut memiliki sertifikat. Para PKL menilai pembongkaran yang dilakukan terkesan tebang pilih. Petugas membiarkan begitu saja bagi PKL yang tidak ingin lapaknya dibongkar. Agar para PKL tidak kembali berjualan di badan jalan yang mengganggu jalan-jalan tersebut, para petugas merusak bahan bangunan agar nantinya tidak digunakan untuk menurunkan lapak lagi. Petugas dengan menggunakan mesin pemotong langsung memotong bahan bangunan para PKL. Pembongkaran ini menjadi tontonan para pengunjung pasar yang ingin menyaksikan pembongkaran lapak. Kita juga ada keterbatasan sonil berdasarkan peralatan, jadi memang kita secara bertahap, bukan pilih kasih, semua akan kita ketitipkan. Belum ada suhanah, Pak? Oh sudah, semua peralatan sudah kita lalui, sudah peringkatan 1, 2, dan 3. Berikan waktu untuk pokokkan sendiri, ya. Ternyata mereka juga tidak pokokkan bisik. Ya, ini kita akan fungsikan ini sebagai jalan utama, ya. Karena jalan-jalan kota kita sudah banyak. Sedangkan ini mereka pun jualan di bareng jalan. Rencananya lokasi akan dialih fungsikan sebagai jalan utama kendaraan dan untuk menghindari kemajian etan, terutama di kawasan Pasar Jambi. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan.